Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Tentu teman-teman semua dalam keadaan sehat kan? Dan tetap semangat belajar di rumahnya Teman-teman hari ini Hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 Bu Yuni mau memberitahukan kegiatan kita hari ini ya teman-teman Hari ini kita mau mengambilkan buku Tema lingkunganku Halaman 24 dan 25 Yuk teman-teman simak ya Di sini kita buka halaman 24 Nah di dalam gambar halaman 24 ini Ada gambar Pasar Bank Rumah sakit Dan tempat bermain Atau taman bermain Nanti tugas teman-teman adalah Menarik garis kata sesuai dengan tempatnya Yuk gue ini kasih tau ya Teman-teman menarik garisnya Boleh menggunakan kerayun Boleh juga menggunakan petido Yang di rumah Nah buku burung hari ini mau menggunakan kerayun warna merah ya Teman-teman boleh memakai warna yang lain Nah di sini yang awan yang warna kuning Itu bacaannya rumah sakit Nah teman-teman cari gambar rumah sakit Yang mana ya gambar rumah sakit Oh rumah sakit itu yang ada gambar ambulannya Dan alat-alat dokter Nah ini namanya rumah sakit Simbolnya mobil ambulan dan peralatan dokter Kita tarik Nah jangan sampai salah ya Yang kedua awan yang warna biru itu tulisannya pasar Kira-kira simbolnya pasar apa ya Simbolnya pasar itu ada pedagang Ada pembeli Dan ada benda-benda atau bahan yang mau dijual Kita cari ya Oh di sini Di sini ada pedagang, ada pembeli, ada benda-benda yang mau dijual Sayur atau buah Yuk Kita tarik garis Lalu awan yang kuning ini Bacaannya taman bermain Taman bermain itu simbolnya apa ya Ada anak-anak sedang bermain dan ada permainannya Yang mana ya kira-kira Oh yang paling bawah Kita tarik ya Lalu ada bang Bang itu biasanya simbolnya apa ya Ada meja besar dan ada petugasnya atau teller atau customer service Kita tarik garis Kita tarik garis Nah selesai ya teman-teman Nah teman-teman nanti boleh dibimbing sama ayah dan bunda di rumah ya Jika teman-teman belum bisa membaca tulisannya Nah kita lanjut ya teman-teman Kita buka halaman 25 Nah di sini ada gambar toilet, taman, dan halaman rumah Tugas teman-teman adalah Tugas teman-teman adalah memberi warna lingkaran Warna hijau pada gambar tempat yang bersih Nanti kita lihat ya mana tempat yang lebih bersih Nanti lingkarannya kita kasih warna hijau Lalu beri kerayun warna biru pada gambar yang tempatnya kotor Nah berarti nanti lingkarannya kita kasih warna biru Kalau tempatnya kok kotor Berarti yang kita gunakan adalah warna hijau dan warna biru Hanya dua warna ini ya hijau dan biru Oke kita lihat Nah di sini ada gambar toilet Mana ya toilet yang lebih kotor yang mana ya Yang ini atau yang ini Yang kotor yang mana teman-teman Wah ini banyak pantanya Iya ada binatang lawarnya juga lalat Nah kita lingkali lingkarannya pakai warna hijau Menggunakan rayon ya teman-teman Jangan sampai keluar garis Lalu yang ini bersih ya toiletnya Berarti kita kasih warna biru lingkarannya Nah seperti ini teman-teman Nah lalu di sini ada tamang Ada sungai Sungainya mana yang kotor ya Yang ini atau yang ini Nah yang ini nih Banyak banyak sampah Lalu airnya juga tidak biru Airnya kotor Warnanya abu-abu Berarti kita kasih lingkarannya warna hijau Nah lalu di sini airnya biru Tidak ada sampah di sungai Berarti lingkarannya kita kasih warna biru Pintar Ini teman-teman tidak boleh keluar garis ya Lalu yang terakhir ada gambar halaman rumah Mana halaman rumah yang kotor? Nah yang ada sampahnya Mana ya? Oh ini Ini halamannya kotor Belum dibersihkan Kita kasih warna hijau Lingkarannya Nah selanjutnya sebelah sini Halamannya sudah dibersihkan Kita kasih warna biru Wah mudah ya teman-teman Teman-teman nanti warnanya yang bagus ya Oke ini halaman 25 Teman-teman pasti semuanya sudah bisa kan? Insya Allah aku bisa Nanti boleh dibimbing Diajarkan di rumah dengan ayah dan bunda Selamat mengejar ya teman-teman Tetap semangat belajarnya Dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax